Halo teman-teman, baru-baru ini sedang terjadi beberapa kejahatan yang ada di media sosial, salah satunya di Facebook, yaitu di mana oknum hacker sedang melakukan hacking terhadap beberapa Facebook, akun Facebook di mana mereka menandai beberapa Facebook yang mungkin sekalipun tidak berteman dengan mereka, tapi ditandai dengan beberapa video yang tidak senonoh, ataupun video porno dalam hal ini, dan pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya, ya, coba kita lihat teman-teman, begini cara mengatasinya sangat gampang sekali, coba kita masuk ke aplikasi Facebook kita, kita masuk ke aplikasi Facebook, oke, coba kita lihat disitu ada garis 3, di pojok kanan ada garis 3, kita pencet garis 3 yang ada di pojok kanan teman-teman, ya, coba kita masuk ke pengaturan, kita scroll ke bawah, ada pengaturan disana, ya, ini adalah settingan-settingan Facebook kita, jadi coba kita scroll ke bawah, ada settingan Facebook kita, ya, ada pengaturan dan privasi, klik pengaturan dan privasi, oke, kita scroll ke bawah, ya, kita klik pengaturan, kemudian, ya, scroll ke bawah, lagi ke bawah, teman-teman, profil dan penandaan, klik profil dan penandaan, nah, disini kita bisa membuat sebuah privasi terhadap Facebook kita, bagaimana teman-teman kita tidak sembarangan menandai segala sesuatu yang mereka share, dan kemudian, ada di dalam beranda Facebook kita, teman-teman, ya, kita lihat, dia di, di bawah kata meninjau, ada tinjau disitu, klik aja, nah, ini ada, awalnya dia bukan biru, jadi kemudian diaktifkan, buat biru, change dia, teman-teman, oke, ada juga tinjau postingan yang menandai Anda, sebelum postingan tersebut, ditampilkan di profil Anda, aktifkan, ya, sudah, Facebook kita sudah aman, teman-teman, jadi, begitu caranya, supaya kita bisa aman dari, hacking, ataupun, orang-orang yang menandai kita dengan, tidak sepengetahuan kita, dan tidak ada di beranda kita, berharap teman-teman kita yang lain sudah melihat bahwa postingan itu ada di beranda kita, seperti yang baru viral, akhir-akhir ini, di mana beberapa Facebook sedang dihacking, dan juga ditandai, tanpa sepengetahuan kita, itu caranya ya, teman-teman, kita masuk ke profil kita lagi, kita lihat, seperti apa beranda kita, ya, jadi semuanya aman, tidak ada sesuatu pun yang, bisa orang lain lakukan di Facebook kita, kalau kita sudah melakukan, langkah-langkah, seperti itu, selamat menikmati,